Intro Hai sobat dimagina stekno, di video kali ini saya akan unboxing powerbank xiaomi mi pro 2i Oke let's go Intro Oke teman teman, jadi ini adalah Ini adalah box dari powerbank xiaominya Terlihat disini ada Desain dari powerbank nya itu sendiri ya teman Jadi powerbank nya ini tersedia 2 port untuk ke charge 1 micro usb Dan disini ada tombol power nya ya Disini terlihat powerbank nya itu berkurang 10.000 mAh ya teman Di sebelah kanan nya ini logo xiaomi aja Dan di bagian kirinya ini juga kosong Di bagian bawah kosong Di bagian atas juga kosong Dan di bagian belakang ini tertera spesifikasinya ya teman teman Nah disini ada barcode nya dari xiaomi nya ya teman teman Jadi disini bisa kalian gesek Dan bisa cek ke aslian dari xiaomi powerbank nya ini ya Oke langsung kita buka aja ya teman teman Oke disini kita mendapatkan manual book nya Yang bertuliskan Oke disini cara ngecek barcode nya Dan disini semuanya bahasa mandarin ya teman teman Kenapa saya memilih powerbank xiaomi ini Karena desain nya ini teman teman Bukan karena fitur-fitur yang dibawakannya Tetapi karena desain nya ini Oke kita taruh dulu Oke dan disini kita mendapatkan kabel data ya teman teman Bukan usb type c ya teman teman Jadi ini hanya mendukung usb tipe biasa Dan ini adalah kekurangannya juga ya teman teman Oke nice Oke jadi ini adalah powerbank nya Oh desain nya ini sangat stylish ya teman teman Disini ada tulisan mi.com Dan di Sambing-sambing nya ini membular seperti ini Disini ada logo xiaomi nya Di atas ini ada 2 port Disini sudah mendukung quick charge ya teman teman Mungkin ini ya Hanya quick charge 2.0 Bukan 3.0 ya teman teman Disini ada lubang micro usb Dan dibawah sini ada lampu indikator Untuk kapasitas baterai nya ya teman teman Yang setiap lampu itu mewakili 25% baterai Dan disini ada tombol power nya ya Coba kita editin dulu Oke ternyata tersisa 2 baterai ya teman teman Ya sekitar 50% ke bawah gitu ya teman teman Nah dibelakang nya ini ada tertuliskan spesifikasinya Oke teman teman jadi maksimum output nya ini adalah 9V 1.6A Dan 12V 1.2A ya teman teman Jadi maksimal nya itu segitu ya teman teman Ya power bank ini memiliki desain yang berbaut dengan aluminium Jadi sangat enak ditegang dan ini sangat kokoh ya teman teman Oke kita coba ngecharge dulu ya ke tab saya ini Oke dan ini adalah case nya ya teman teman Case keyboard kalau kalian mau nonton cek aja video sebelumnya teman teman ada Oke kita coba port pertama dan kita lihat Kita lihat ngecharge atau enggak Oke ternyata dia ngecharge ya teman teman Oke jadi mungkin segitu aja unboxing nya kali ini ya teman teman Ya power bank ini memiliki banyak kekurangan juga Dia ini tidak mendukung quick charge 3.0 Dan power bank ini juga belum USB type C ya teman teman Jadi kekurangan itu banyak ya teman teman Tapi menurut saya desain nya ini sangat sangat cantik gitu ya teman teman Oke mungkin cukup sekian aja di video kali ini Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Keep working and never give up for success Salam email jenis.com Bye